Pada kesempatan malam hari ini kita kembali akan melihat di dalam Masmur Pasal 91 ayatnya yang ke-14 Masmur Pasal 91 ayatnya yang ke-14 Firman Tuhan berkata seperti ini Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku Saya ulang sekali lagi Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Ayat ini sedang berbicara tentang bagaimana Tuhan melindungi umatnya Dan salah satu bagian dikatakan disini Kalau kita sungguh-sungguh punya hati yang melekat kepada Tuhan Maka Tuhan akan meluputkan kita Tuhan akan membentengi kita Saudara-saudara bisa baca bagian ayat-ayat sebelumnya Bagaimana penyertaan dan perlindungan Tuhan itu sungguh nyata Kepada setiap anak-anaknya Dan salah satu bagiannya adalah kepada anak-anaknya yang sungguh-sungguh punya hati yang melekat kepada Tuhan Nah apa yang kita harus ketahui tentang hati yang melekat dengan Tuhan ini Ya Bagaimana kita punya sikap hati yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan Apa sebenarnya hati yang melekat kepada Tuhan itu Yang pertama saudaraku Hati yang melekat kepada Tuhan Itu berbicara tentang percaya dan penyerahan yang penuh kepada Tuhan Ketika orang berbicara tentang hatinya yang melekat kepada Tuhan Maka dia sedang berbicara tentang bahwa dia percaya dan berserah penuh kepada Tuhan Ini berbicara saudara tentang bagaimanapun yang terjadi di dalam kehidupannya Situasi apapun yang sedang dia alami Maka dia akan tetap dekat kepada Tuhan Dan tidak akan dapat digoyahkan oleh apapun juga Orang-orang yang melekat hatinya kepada Tuhan Dia akan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Dia akan sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan Dan tidak ada apapun yang bisa membuat imannya menjadi goyah Kenapa? Karena dia sudah melekat sama Tuhan Saudaraku Nah orang-orang yang percaya dan berserah penuh kepada Tuhan Dia percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya Semuanya itu berada di dalam kontrolnya Tuhan Dia percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan dia Dia percaya bahwa Tuhan akan melindungi dan menyertai dia Orang-orang yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan Dia percaya penuh berserah kepada Tuhan Bahwa Allah itu ada di pihaknya Nah lalu apa yang kita bisa katakan lagi tentang Orang-orang yang melekat kepada Tuhan Yang hatinya melekat kepada Tuhan Yang pertama tadi percaya dan berserah penuh kepada Tuhan Lalu yang kedua saudaraku Ini berbicara tentang mengenal Tuhan secara pribadi Firman Allah berkata tentang orang-orang yang mengenal namaku Nah orang yang melekat kepada Tuhan Orang-orang itu adalah orang yang sungguh mengenal Tuhan secara pribadi Dia tahu apa yang Allah mau Dan semakin dia melekat kepada Tuhan Semakin hari dia melekat kepada Tuhan Maka dia akan semakin tahu apa yang Allah mau Kenapa ada banyak orang Dia masih bisa melakukan hal-hal yang tidak berkenaan kepada Tuhan Hal-hal yang di luar apa yang Tuhan mau Karena dia tidak sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan Padahal kalau dia semakin melekat kepada Tuhan Dia maka akan semakin mengenal siapa Tuhan itu secara pribadi Dan karena dia sudah semakin mengenal Tuhan secara pribadi Dia akan dapat tahu apa yang Allah mau untuk dia lakukan Firman Allah berkata bahwa Allah akan membenteng Orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal namanya Orang-orang yang begitu dekat Orang-orang yang mengenal Orang-orang yang sungguh melekat kepada Tuhan Lalu hal yang ketiga saudaraku Melekat kepada Tuhan Bukan hanya berbicara tentang penyerahan yang total kepada Tuhan Berserah percaya kepada Tuhan Bukan hanya sekedar berbicara tentang mengenal Tuhan secara pribadi Sampai tahu persis nama Tuhan Tetapi melekat kepada Tuhan saudaraku Itu berbicara tentang mengalami Tuhan Mengalami Tuhan berbicara tentang hari-hari Waktu-waktu dia bersama-sama dengan Tuhan Kalau kita mau berbicara tentang iman Maka iman itu bukan kata orang Iman itu bukan kata siapa Bukan disuruh orang Iman itu bukan berbicara tentang kegiatan agamawi Tetapi iman berbicara tentang bagaimana kita mengalami Pengalaman-pengalaman bersama Tuhan Semakin hari semakin melekat kepadanya Karena itulah banyak orang salah mengerti tentang konsep iman Dia berkata kalau dia adalah orang Kristen Bahwa dia akan sungguh-sungguh mengenal Allah Karena dia berada di dalam gereja Dia sungguh-sungguh berjumpa kepada Tuhan Padahal ketika kita berbicara tentang melekat kepada Tuhan Maka kita sedang berbicara tentang mengalami pengalaman-pengalaman Bersama-sama dengan Tuhan Berjalan bersama-sama dengan Tuhan Dan ini berbicara saudaraku Tentang bagaimana orang itu menghabiskan waktu-waktunya bersama Tuhan Sehingga dia bisa mengalami pengalaman bersama Tuhan Nah inilah yang kita harus ketahui Semakin kita dekat dengan Tuhan Semakin kita melekat dengan Dia Seharusnya iman kita pun akan semakin bertumbuh Jadi sungguh satu hal yang mengherankan Kalau orang katanya sudah dekat sama Tuhan Tapi imannya tidak bertumbuh Seharusnya kalau orang itu semakin mengalami pengalaman-pengalaman bersama-sama Tuhan Seharusnya iman dia semakin bertumbuh Iman itu bukan kata orang Iman itu bukan karena disuruh orang Iman itu bukan kegiatan agamawi Tapi iman itu dihasilkan karena pengalaman-pengalaman kita Bersama-sama dengan Tuhan Nah bagaimana cara kita untuk bisa melekat kepada Tuhan Hanya ada dua cara saudaraku Sederhana sekali Untuk kita bisa melekat kepada Tuhan Yang pertama saudara Jadikanlah Tuhan sebagai pusat Sebagai prioritas Sebagai tujuan kita Yang utama di dalam kehidupan kita Kalau ada hal-hal yang utama di dalam hidup kita Inilah hal yang paling utama dari segala yang utama Ketika kita mulai menjadikan Tuhan sebagai pusat Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas kita Disitulah kita akan semakin mengenal dia Semakin mengalami pengalaman-pengalaman bersama dia Semakin kita percaya dan berserah kepada dia Dan itu yang akan membuat kita Semakin melekat kepada Tuhan Lalu yang kedua Bagaimana cara kita melekat kepada Tuhan Kita harus mengejar Kita harus memburu Tuhan Seperti rusa yang rindu akan air Demikianlah aku rindu akan Tuhan Itu kata pemasbur saudaraku Dia sedang menceritakan bagaimana si rusa itu Terus memburu Sampai dia ketemu dengan air Memburu Berusaha mengejar akan Tuhan Itulah yang harus kita lakukan Untuk kita bisa melekat kepada Tuhan Nah kata asli dari melekat saudara Itu diambil dari kata Kasak Yang punya arti Jatuh cinta padaku Jadi ketika orang itu berbicara tentang Aku melekat kepada Tuhan Dia sedang berbicara tentang orang yang sedang jatuh cinta Amat Tuhan saudara Nah kata ini di dalam bahasa Inggris Itu ditulis sebagai love Itu ditulis sebagai love Cinta Jadi ketika berbicara tentang ayat ini Sungguh hatinya Melekat kepadaku Ayat ini sedang berbicara tentang seorang yang sungguh-sungguh cinta Amat Tuhan Yang sungguh-sungguh jatuh cinta kepada Tuhan Orang-orang yang sudah pernah jatuh cinta Oh dia akan lakukan banyak hal Untuk bisa menghampiri Atau berjumpa Dengan orang yang dicintainya Seharusnya Setiap kita pun Punya hati yang seperti itu Punya kerinduan yang seperti itu Yang berusaha untuk mengejar Tuhan Yang berusaha untuk memburu Tuhan Karena kita terlalu cinta Amat Tuhan Kita betul-betul jatuh cinta Amat Tuhan Karena itu tadi saya katakan Saudaraku Gak ada masalah Kita mau ibadah di dalam gereja Atau kita mau ibadah di rumah Yang jadi masalah adalah Bagaimana sikap hati kita Amat Tuhan Kalau kita gak mengalami Perjumpaan dengan Tuhan Sia-sia semua ibadah kita Karena ketika kita beribadah Saudara Kita sedang menyatakan cinta kita Kasih kita Kesungguhan kita Atau dikatakan disini Seperti orang yang jatuh cinta Amat Tuhan Saya mengucap syukur Saudara-saudara ada di tempat ini Saya berharap Saudara sedang menyatakan cinta Saudara amat Tuhan Saya berharap saudara sedang jatuh cinta Amat Tuhan Sehingga saudara mau datang Dan kemudian beribadah di tempat ini Amen Saya percaya itu Dan saya percaya Tuhan juga akan menolong Dan memberkati kita Karena kita begitu cinta amat Tuhan Kita mengasihi Tuhan Biarlah dimanapun kita berada Saat kita beribadah Nyatakanlah ibadah kita Sebagai ungkapan cinta kita Kepada Tuhan kita Amin Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Kita akan nyanyikan satu pujian Kau yang layak Nyatakan ini dengan sikap hati kita Sebagai rasa cinta kita Kasih kita kepada Tuhan Kau yang layak Kau hidup Karena anugerahmu Kau hidup Karena kasihmu Kau langsung ber Kehidupanku Haleluya Kau hidup Untuk menyembahmu Kau hidup Untuk menyenanganku Kau lah pusat Penyembahanku Penyembahanku Kau yang layak 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 Ditinggikan Kau yang layak Ditinggikan Kau yang layak Kau yang layak Ditinggikan Untuk selamanya Kau yang layak Kau yang layak Kau layak disembah Di dalam rum Dan ku berharap Kau yang layak Kau yang layak Kau layak disembah Ditinggikan Untuk selamanya Haleluya Ketika kita berbicara Tentang melekat kepada Tuhan Kita senang berbicara Tentang bagaimana kita jatuh cinta Kepada Tuhan Ini berbicara tentang cinta yang Sungguh-sungguh Yang kita berikan kepada Tuhan Itu kita nyatakan di dalam kehidupan kita Itu dinyatakan di hari-hari kita Bahkan di tempat dimanapun kita berada Kita nyatakan cinta kita kepada Tuhan Kita mau memburu dia Kita mau mengejar dia Karena kita begitu mencintai dia Mengasihi dia Dengan sungguh Saya berdoa buat setiap kita Di tempat ini Saya berdoa buat siapapun juga Saya berdoa buat siapapun juga Saya berharap cinta saudara kepada Tuhan Itu akan semakin besar Semakin meluap Tidak bisa terbendung Tidak bisa lagi diungkapkan Betapa engkau mencintai Tuhan Saya berdoa pada akhir-akhir ini Supaya gereja-gereja Tuhan akan dipulih Setiap hamba-hamba Tuhan akan dipulihkan Setiap anak-anak Tuhan akan dipulihkan Mereka akan mulai mengejar Tuhan Berkaul karib dengan Allah Dan membawa hidup mereka Dengan kehidupan yang penuh dengan cinta kepada Tuhan Semakin hari Semakin melekat kepada Tuhan Semakin hari Semakin dekat dengan Tuhan Semakin hari Semakin tidak bisa dipisahkan Karena kita begitu mencintai dan mengasihi Tuhan Saya berdoa untuk kebangunan rohani Akan terjadi di kota kita Aku berdoa untuk kebangunan rohani Akan terjadi di Indonesia Aku berdoa untuk kebangunan rohani Akan terjadi di seluruh dunia Bagaimana orang-orang akan mulai datang kepada Tuhan Menyatakan cintanya Menyatakan kesungguhannya Mereka akan mulai memburu Tuhan Mereka akan mulai mengejar Tuhan Dan mereka akan begitu dekat dan begitu intim dengan Tuhan Karena mereka mengasihi Allah Fiman Allah berkata Orang-orang yang melekat kepadanya Orang-orang itu akan dilindungi olehnya Orang-orang yang mengenal namanya Orang-orang itu akan dilindungi olehnya Biarlah kita membawa hidup kita Untuk semakin dekat dengan Tuhan Semakin melekat dengan Tuhan Karena pada waktu itulah Kita akan boleh melihat perlindungan Tuhan Yang semakin nyata di dalam hidup kita Aku berdoa Setiap kita mari berdoa Untuk apa yang sedang terjadi di Indonesia Dan di seluruh dunia Ada virus corona Yang membuat begitu banyak orang menjadi takut Bahkan dari sebagian mereka sudah mulai meninggalkan imannya Karena ketakutan yang begitu kuat Mari kita berdoa Supaya masalah ini cepat diselesaikan Supaya masalah ini bisa cepat diatasi Mari kita berdoa Supaya perlindungan Tuhan yang nyata Ada di atas setiap orang Mari kita berdoa Supaya kemuliaan Allah boleh dinyatakan Dan kita berdoa di dalam nama Yesus Supaya semuanya ini bisa diselesaikan dengan cepat Di dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan Kami percaya kepadamu Kami berserah kepadamu Kami tahu semuanya berada di dalam kontrol Tuhan Semuanya berada di dalam perhatian Tuhan Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Biarlah kami boleh mengalami pengalaman-pengalaman Yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan Dan kami akan mulai melihat kebesaran-kebesaran Tuhan Boleh dinyatakan Biarlah semakin hari Semakin kami akan melekat kepada Tuhan Semakin kami akan memahami Akan rencana-rencanamu Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam namamu Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Terima kasih telah menonton